Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kedai kopi di video kali ini saya bakal share cara melacak hp samsung yang hilang sekaligus berbagi sedikit pengalaman saya ketika membantu mencari hp orang lain yang hilang mungkin bisa terjatuh atau ketinggalan di suatu tempat oke langsung kita meluncur ke pembahasannya jadi yang sobat mesti lakukan ketika pertama kali tahu ada orang yang kehilangan hp nih atau misalnya saja sobat sendiri yang kehilangan jangan sampai panik, bingung itu pasti dan wajar usahakan tenangkan pikiran terlebih dahulu, lantas ngapain? coba ingat-ingat lagi terakhir kali pakai hpnya dimana kalau misalnya mentok belum ketemu juga sobat langsung cepat-cepat pinjem hp orang terdekat disitu bilang aja mau minta bantuan buat ngelacak hpnya karena hal seperti ini pernah saya alami sendiri dan alhamdulillah pakai cara ini hpnya berhasil ketemu dan ada juga yang nggak berhasil karena terlambat buat ngelacaknya sobat silahkan aja buka browser chrome lalu kunjungi situs findmymobile.samsung.com ini alamatnya kemudian klik tombol masuk sobat silahkan masukkan email sama passwordnya kalau sudah klik tombol masuk nanti bakal mencari ponsel yang hilang atau melacak ponselnya secara otomatis bisa sobat lihat sendiri disini lokasi terakhir diperbarui tanggal 26 Juni kemarin 2020 ya ini masih baru kemarin itu saya mau bantu ada saudara yang kehilangan hp tapi terlambat gitu ngelacaknya seharusnya ketika hpnya hilang itu langsung cepat-cepat buat ngelacak biar hpnya itu masih tersambung sama GPSnya intinya masih tersambung ke jaringan internet kalau misalkan sudah dimatiin sama yang nemu nanti susah nyari posisi hp yang hilang itu disini bisa dilihat keterangan tidak dapat melacak ponsel anda lokasi akan dilacak jika perangkat tersambung ke jaringan nah itu oke cukup disini aja ya video kali ini kalau ada pertanyaan tanya aja di kolom komentar dan seperti biasa saya admin kedekopi pamit undur diri sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya bye 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 bye